Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa sementara itu kemenangan tipis Manchester City atas Crystal Palace memang membuat klub Biru Langit itu kokoh di posisi teratas Liga Premier Inggris. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal nih dengan cederanya penyerang handel mereka Sergio Kun Aguero. Kita simak informasinya. Fans Manchester City bisa lega ketika mengetahui kabar bahwa cedera Sergio Aguero tidak parah. Sebelumnya dikhawatirkan striker andalan The Citizen itu akan absen lama lagi usai mendapat gasakan keras dari back Crystal Palace Scott Den. Pertandingan di Helhurst Park belum menginjakan pertengahan babak pertama saat sebuah terjangan keras dari Den membuat Aguero terkapar. Aguero pun sempat melanjutkan pertandingan beberapa saat sebelum akhirnya menyerah dan digantikan Kevin De Bruyne. Melihat Aguero yang kesakitan ketika berada di bangku cadangan tidak mengherankan jika fans City khawatir dengan kondisi striker asal Argentina itu. Untungnya Aguero paham dengan situasi yang ada dan Aguero kemudian mengabarkan kondisinya terkini melalui akun media sosial miliknya. Mantan menantu Diego Armando Maradona itu pun berterima kasih atas perhatian fans The Citizens. Aguero yang mendapat terjangan keras dari lawan namun hal itu tidak menghalangi pemain berdarah Argentina itu untuk bermain lebih lama lagi. Kehadiran Aguero saat ini memang sangat dibutuhkan City. Pasalnya beberapa hari lagi mereka akan memulai aksi di Liga Champions melawan Juventus. Dalam laga semalam Manuel Pellegrini pun sengaja mengistirahatkan Trahem Sterling dan David Silva demi laga krusial di kompetisi antar klub Eropa tersebut. Sementara itu kemenangan atas Palace masih menempatkan City di puncak klasmen. Mereka harus berterima kasih pada pemain muda bernama Kalesi Ikeanaku yang mencetak gol penentu kemenangan di menit 90 meski dirinya sendiri baru masuk lapangan di menit 89. Good luck the citizens!